Selama bulan Ramadan, harga sayur di Pasar Induk Cibitung, Bekasi, Jawa Barat tidak stabil akibat pasokan dari petani tidak menentu. Kamis pagi, pihak Kementerian Pertanian dengan Dinas Pertanian Kota Bekasi memantau distribusi dan harga sayur di Pasar Induk Cibitung. Kamis pagi, Dirjen Hotel Kultura, Kementerian Pertanian Republik Indonesia bersama Kepala Dinas Pertanian Kota Bekasi memantau distribusi dan harga sayur di Pasar Induk Cibitung, Bekasi, Jawa Barat. Selama bulan Ramadan, harga bahan pokok seperti sayuran tidak stabil. Harga bawang merah yang sempat turun di harga Rp 16.000 kembali naik menjadi Rp 24.000 per kilogram. Tomat naik dari Rp 6.000 menjadi Rp 12.000 per kilogram. Sementara wortel naik dari Rp 5.000 menjadi Rp 12.000. Perubahan harga ini diduga akibat distribusi dari petani ke Pasar Induk yang tidak menentu. Ya kenaikannya agak lumayan sih, bisa sehari sih ngelonjaknya Rp 2.000 per hari bisa jadi. Mas kira-kira berkiraannya kalau yang gede nyampe Rp 17.000, kalau yang kecil masih ada yang Rp 12.000, yang Rp 13.000 masih ada. Kebun kenaikan gak? Kebun kenaikan yang gede ada yang Rp 8.000, yang Rp 10.000 ada gitu lah, yang gede Rp 14.000, Rp 13.000. Pemerintah akan mengupayakan distribusi sayur mayur ke Pasar Induk Cibitung mencapai 25 ton sehari agar harga tetap stabil. Barometernya memang Cibitung saja ya, jadi memang sudah menjadi secara historis Cibitung sejak zaman dulu memang menjadi pemasok pasar lainnya juga ya, memasok bawang merah untuk kerama jari. Jadi usus bawang merah ya. Bukan hanya harga yang tidak stabil, namun ketersediaan sayur di pasar yang kurang menyulitkan warga. Pasar Induk Cibitung adalah pintu masuk distribusi sayur mayur ke wilayah Jabodetabek dari berbagai daerah di Pulau Jawa. Pedagang berharap sebelum hari raya lebaran harga dan pasokan sayur stabil. Rie Iswanto melaporkan untuk NET.